Sekarang mari kita bahas bagaimana di pasar monopoli tidak ada kurva penawaran. Jadi, dalam pasar monopoli, kita tidak menganalisa kurva penawaran, atau kadangkala dibilang monopoli tidak memiliki kurva penawaran. Jadi, tidak ada hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diproduksi ini sebagai akibat dari interaksi permintaan dan penawaran. Alasannya, keputusan produksi seorang produsen monopoli tidak hanya ditentukan oleh marginal cost-nya, tetapi juga kurva permintaan yang dihadapinya. Pergeseran kurva permintaan dapat menghasilkan perubahan harga saja tanpa perubahan output, atau perubahan output saja tanpa perubahan harga atau perubahan keduanya. Pergeseran kurva permintaan biasanya mempengaruhi keduanya, harga dan jumlah barang. Tetapi, bisa juga terjadi kasus khusus seperti yang ditunjukkan pada kurva di atas ini, yang menggambarkan perbedaan penawaran di pasar persaingan sempurna dan di pasar monopoli. Produsen yang berproduksi pada pasar persaingan sempurna memproduksi dan menyediakan barang di pasar pada tingkat harga yang terjadi di pasar, karena ia bersifat price taker. Namun, seorang produsen monopoli menyediakan barang sesuai perubahan permintaan. Ia dapat menyediakan barang dengan jumlah berbeda pada tingkat harga yang sama, atau menyediakan jumlah barang yang sama pada tingkat harga yang berbeda. Gimana ceritanya? Mari kita lihat kurva ini. Pada kurva pertama, kondisi awal permintaan di D1, garis biru muda ini, dengan MR, MR1. Dan tingkat harga di P1, yaitu pada saat MR berpotongan dengan MC, ketemu di kurva permintaan di sini, jadi P1 dan Q1 adalah kondisi awal. Kemudian terjadi perubahan permintaan, di mana permintaan bergeser ke bawah dan berotasi sehingga menjadi D2. Pada kasus khusus ini, ya, ada D2 dan MR2. Pada kasus khusus ini, MR2 berpotongan dengan MC di tempat yang sama, MR1 berpotongan dengan MC. Sebagai akibatnya, kuantiti yang disediakan oleh produsen tidak berubah, tetapi harga berubah. Sekarang dari Q ini berpotongan di D di sini, jadi harga turun. Jadi dalam kasus khusus ini, perubahan permintaan tidak menyebabkan perubahan harga barang yang ditawarkan oleh produsen monopoli, tetapi di pasar harga berubah menjadi lebih rendah. Nah, kasus yang kedua, kondisi awal sama D1 dengan MR1, dan MR berpotongan dengan MC di Q1 dengan tingkat harga P1 ini. Nah, pada kasus ini, permintaan berubah, naik, naik, ya, menjadi D2, berubah, naik, dan berotasi menjadi D2, di mana MR-nya adalah MR2. Sekarang, MR2, di kondisi yang baru ini, MR2 berpotongan dengan MC di sini. Jadi produksi naik dari Q1 menjadi Q2, tetapi harganya tidak berubah. Di sini kita bisa lihat bagaimana interaksi atau respon seorang produsen dalam berproduksi tergantung dari perubahan permintaan pasar. dan kita lihat dalam kasus ini, bisa saja perubahan penawaran yang terjadi, yang dilakukan oleh produsen monopoli ini, penawaran tidak berubah, tapi harga berubah, penawaran berubah, tapi harga tidak berubah. Terima kasih telah menonton!